Kota Pasuruan, Jawa Timur tampaknya menjadi pilihan yang pas untuk liburan akhir pekan. Pasuruan sendiri mempunyai banyak rekomendasi tempat wisata yang menarik dikunjungi, satu di antaranya yaitu Taman Ria Suropati. Terkait bagaimana dan letak dari Taman Ria Suropati ini, kami sudah terhubung dengan Rekan Nurul, reporter Tribun Travel yang akan menyampaikan selengkapnya. Silakan Rekan. Halo Rekan Nurul. Baik deh ya, Tribun Travel sedang ada di Taman Ria Suropati siang hari ini. Taman Ria Suropati ada di Jalan Ranggai Timur, Ranggai Kecamatan Guntang Wetan Pasuruan, Jawa Timur. Tempat wisata ini mengusung konsep edu wisata, di mana di dalamnya terdapat miniju atau kebun binatang versi kecil, kemudian ada juga wahana permainan seperti kereta mini, kemudian ada kapal, kolam renang, beserta dengan seluncuran air. Nah, selain itu tempat wisata ini juga dilengkapi dengan restoran ataupun food court, di mana banyak tem-tem makanan dan juga minuman yang bisa tribunat beli ketika sedang berwisata. Ketika mengunjungi Taman Ria Suropati ini, pengunjung juga akan ditubuhkan dengan berbagai sakwa, mulai dari berbagai spesies ikan, buru, kemudian berbagai spesies mamalia dari kera, maupun reptil. Di sini juga terdapat buah yang muara sepanjang 7 meter, yang beratnya lebih dari 1 ton. Nah, selain itu di sini juga terdapat beberapa tempat unik, seperti ada kancuran air awet muda namanya. Di sini juga biasanya sering banyak pengunjung yang mencoba untuk meminum air tersebut, karena airnya sudah dimurnikan atau dicirmikan, sehingga kita dimurni langsung. Kemudian di sini juga bisa ditunjungi oleh semua pengunjung anak-anak hingga dewasa. Nah, tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul setengah 5 sore, di mana pengunjung bisa datang setiap pagi sampai sore untuk mencoba beberapa luahanannya termasuk juga berenang. Untuk masuk ke Taman Ria Suropati, harganya juga cukup murah, cuma Rp15.000 saja per orang. Harga jika masuk ini berlaku setiap hari, baik itu WIJ maupun WIJ. Baik, terima kasih Rekan Nurul. Dan berikut ribuners kami tampilkan keterangan dari staff operasional Taman Ria Suropati, Pasruwan Abdo Rohmas Lengkapnya. Untuk Taman Ria Suropati ini pertama kali dibuka itu kapan, Pak? Pertama kali dibuka bulan April tahun 2015. Terus konsep wisata ini sendiri itu apa, Pak? Konsep wisata ini adalah Mali Makan Manteng. Terus inspirasinya membuat wisata ini apa, Pak? Kok bisa membuat tempat wisata pakai komplit? Ada pemancingan, pemancing selama renang, wahana, terus ada minizu juga? Ya, untuk menarik penghubungan saja, kami. Honornya itu juga penuh sama hewan. Jadi sekalian, jadi ini juga pedangnya wisata edukasi, jadi bisa untuk pembelajaran sama anak-anak di sekolah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!